itu namanya apa sih koi nobori koi nobori ikan koi yang terbang-terbang gitu buat hari anak ya buat hari anak iya yang belum punya anak gimana hehehe Bokupong balik lagi di Boku no Nippon lagi marah biasa Syacho kenapa tadi pas dia ngejelasin tentang apa koi nobori tentang ikan koi itu dia kata pengen makan ikan koi bukan oh bukan uh ternyata salah ini buat anak ya buat anak-anak tapi yang belum punya anak gimana ya jadi enggak ada apa-apa dan ini orang-orang pengen ngapain deh kok rame amat Syacho kok rame banget ini orang ini mungkin buka toko baru ya toko baru baru buka ini mereka yang anteri toko makanan ya toko makanan ya buat apa ya ikan ikan muntah makan ikan mentah Oh makan ikan mentah guys ya apa ya biasanya kita bisa lihat kayak gini mereka anteri banget kan iya sih yang paling sering itu kelihatan di pacinko coba aja main-main ke pacinko itu pagi-pagi itu banyak banget yang kakek-kakek nenek-nenek gitu ampe ngantri gitu loh ampe 20 orang gitu kenapa karena mereka enggak mau apa kursi-kursi mereka itu diambil orang gitu dan gak mau hilang kesembatan buat apa buat patinko kan Bukembong kali ini kita mau hanamian ya hanamian bahasa Jepang bahasa Indonesia sih ya dan kita bahkan ketemu sama big boy sama temennya juga bukan temen dia dong sih temen gue juga sih ntar kita lihat aja langsung aja kayak gimana oke langsung capcus di asakusa capcus hai denny hai hai oh cacok asakusa kalau hari sabtu kayak gini ya pagi-pagi iya banyak orang ya banyak orang pagi-pagi loh udah berapa 11 ya udah siang kita mau kemana nih kita mau beli makan dulu tuh stasiun asakusa sky3 sama ini nih itu gedung-gedung eh katanya wow guys sakuranya belum belum ini full tapi asyik banget tuh pas banget di sky3 guys lagi cari posisi yang enak buat gelar tiker walaupun gak bawa tiker sih tuh sakura di belakang kita tuh guys udah mulai kita hanaminya oke hari Jepang ya kita bawa yang gini bento buat ini pas sakura hanami gitu haha ini isinya ada ikan tuh macem-macem tuh wow ippai dan eh banyaknya wuuhuuhu ya buat yang bisa minum aja ya kalau pesta biasanya kita minum bir apalagi pas hanami pasti ada birnya oke high Weiter temos depois hi 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 selamat menikmati guys sekarang udah jam 2an semakin siang semakin banyak orang rame banget ini orangnya asli sekitaran kita kayak gini yang paling rame itu disana tuh ini yang paling rame disini ada satu yang seksi banget tuh wow orang Filipin katanya cari orang kayaknya itu cari karena dia mereka sendirian kan mereka lagi bukan dia sendirian dia nyari narsis narsis aja pikiran dia cuma itu aja yang dimana bisa kurihatan aku cantik gitu itu pikiran kalau ke Akihabara tuh banyak-banyak yang lebih seksi kan yang lebih pendek yang lebih ketat yang lebih kalau orang Jepang bukan buat apa ya kelihatannya cantik lebih banyaknya kawai gitu lebih kawai ya lebih lucu imut gitu ya orang-orangnya kayak gitu ya imut bukan yang bukan seksi tapi abis itu seksi enggak ya jadi banyak belajar kita dari Shaco ada orang foto wedding gitu orang Vietnam ini nih nih lihat nih lihat lihat ada kelihatan bapak-bapak tuh lagi main musik di sini bapak-bapak lagi main musik habis ini kita mau jalan-jalan ke Asakusa oke jadi tetep stay tune gimana rasanya Hanami udah kenyang banget kenyang ya sakuranya kenyang kok kenyang sih sakura emang kamu makan siapa kok sakura makan sakura dia sakura bukan sakura itu ada lagunya sakura ten 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 sakura itu lagu Indonesia ya one two three sakura ten 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 sakura tuh ini baru beneran sakura sakura kira-kira guys bayangin tuh ada sakura dengan pemandangan sky three di belakang cuma bisa diiknimatin di jepang karena sky three itu cuma ada di jepang ini ini foto wedding ah foto pre-wedding iya oh iya iya kayak gitu ya jadi kimono nya cantik banget kan iya sih bukan cuma yang apa ya biasa kimono ini buat nikah buat nikah gitu jadi beda beda ya dan cowok gimana cowoknya pakaiannya kimono hitam sih iya 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 lihat tuh betul itu guys di belakang sini ini adalah salah satu contoh mereka mensosialisasikan kendaraan pengawal di tol jepang ya nih tadi kita sempat nyamperin kesana mereka pake lane cruiser kenapa mereka sampe ada eksibusin segala macem gitu lihat tuh mereka foto-foto kan wow sebenernya gak penting juga sih tapi yang penting itu ada anak-anak nih cewek-cewek lagi apa ngedance buat tiktok orang gila what ladies and gentlemen welcome to the kitchen brother the kitchen brother yeay panini panini makanan dari mana nih panini france italia delicio panini ini dari makanan itali guys guys asli rame banget bener sih ya co ini food trucknya langsung dari italia panini delicio itu sih italiah no top barco mantap mantap un 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 bagi bagi burger wah wow ayah nani nani cahaya nani 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 Pan ini Pan ini Dicoba 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 Pan ini Coba Gimana enak gak Topar koto Guys kita ketemu sakura yang bener-bener udah mekar banget Ini namanya mangkai Mangkai itu ya tadi aku udah jelasin kan ya Udah bener-bener full mekarnya Tuh Kalau ini yang warna pink kalau biasa sih Umumnya warnanya putih Putih tapi agak ke merah-merahan Kalau Syacos nyebutnya Yuk kita deketin Wow Keren ya Tapi udah sore sih Jadi gak terlalu Bright gitu Ada 2 pohon Yang udah mekar banget nih Keren-keren Lihat Ini anak ini bener-bener Ini anak ya Aduh Gak malu kamu itu udah tua itu Lihat sama kumisnya Ya guys gimana Yang sering nanyain katanya minta vlog-vlog di luar rumah gitu jalan-jalan Lihat apa lagi pas sekarang lagi ada Hanami gitu ya Ada Sakura gimana Ya udah puas kalau udah puas jangan lupa thumbs up-nya ya Like-nya Yang belum Mekar ya Hati kita juga selalu mekar buat kalian Jadi yang belum subscribe ya selalu kita ingetin subscribe ya Sebentar lagi kita mau mencapai 100k Seguin ya Seguin ya Gak nyangka kan Emang gak nyangka sih aku gak pernah nyangka juga Ya beginilah suasana Sakura yang baru mulai ya Kita harapnya sih ya lebih mengkar lagi minggu depan kayaknya Minggu depan bakalan lebih boom Dan sungai-sungai di Jepang itu ya kurang lebih ya kayak gini Kalau ini sungai salah satu sungai yang lebar banget Karena biasanya dilaluin kapal Oke Oke Shaco Sampai disini dulu oke Ya sampai disini dulu ya Jadi Thanks for watching it always be smart Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax